Ya sudah kita bakal memulai disini untuk game kedua antara RRQ untuk melawan Lufri tentunya disini yang gue dengar sabar banget tentunya apakah Lufri bakal memaksa adanya game ketiga atau RRQ langsung mengangkat piala juara disini untuk match pointnya ini gak ada group jadi kita gak akan liat pagi-pagi berantem tahun laluan dan Hilda kalau di atas ini tapi yang menarik ada pergerakan dari RRQ di sini yang seharusnya bakal mengejutkan bagi Lufri, ini bakal menjadi patoan dua, itu siapa yang mati disini? dia berhasil lihatnya terhadap zilongnya disana, persidup oleh empat orang dari RRQ itu tiga orangnya burst damage milih, dia ini gila banget, tuturu Balmondnya kayak menggantikan Mars ya sementara dari insting dia tetep main kayak semi assassin fighter, ini gila banget sih, damage nya gede banget barusan yang gue liat dan gue gak pernah ngeliat informasi seperti ini selama gue ngecast turnamen malapun iya dia cukup mengejutkan tentunya, dan di atas gitu lah disini bertiga mereka bener-bener memuasai jungle dari tim Lufri iya sebenern banget dan dimana Lufri bakal kehilangan xp tentunya, dia bakal susah banget buat mengejar level nantinya iya bener banget dan sementara lapu-lapu kayak udah mulai ngepress seorang harley, harley nya harus mengejutkan tadi lapu-lapu mengawan harley disini, ini sebenernya agak riski juga gitu harley sama sekali bisa nge-deal damage cukup banyak pada lapu-lapu, tapi pada akhirnya lapu-lapu juga cukup safe untuk menahan semua chip damage, tapi sementara Hilda, wuuuh terkena damage cukup banyak tapi sepertinya gak bakal bisa diambil di spirit-slip banget disana dari Johnsonnya dan masih bisa bertahan tentunya iya dia kayak ngambil tank nya tuh kayak salang besar sementara lu liat disini oh oh ini dia Marcia harus mati disana, kematian pertama untuk RRQ tapi kita disini memang sudah menunggu sepertinya tapi kayaknya gak bakal ada yang datang iya dia kayak gak mau gak mau mati kedua bermain aman sangat, aman sekali iya seharusnya memang kedua tim disini bermain yang aman di dimana ini merupakan penentuan bagi kedua tim, tapi hello dari insting disana Freya nya dah iya Freya nya bisa ngestun, ini bagus banget sih tapi lu liat disini kayak dikejar-kejar betul, kalau disini Harley sudah ada Akai terkena stun, berdua apakah Harley nya bisa mati, apakah dia bakal nge-deal damage tuturuh disana, masih belum bisa di-kill Harley masih bisa kabur tentunya iya dia kayak gak mau ngebantuin Akai nya lagi dia lebih memilih untuk, gue kabur aja gue gak mau mati sini-sia dan dia dipaksa untuk recall balik ke base nya untuk melakukan heal iya, sementara kayak kagura kayak, dia dapet tambahan minion, tambahan jungle karena Harley nya udah dua kali pulang iya, nanti bakal ada turtle disini sudah terlihat posisinya oleh Saber iya, ini Balmone udah ada di bawah dia bakal dibawa testin, ada tiga orang disini sudah ada Harley dan juga Saber Balmone, mendapatkan turtle nya tapi apakah aku lakukan bisa? gak seperti disana Saber, berhasil mendapatkan kill dibayar oleh nyawa dia sendiri satu untuk satu turtle pertukaran yang masih menguntungkan bagi RRCO2 tentunya jadi dia dapet turtle dan tapi lapu-lapunya mati dua kali ini juga cukup disayangkan iya, iya, dia bakal tertahan disini walaupun pada akhirnya sebenernya dia dari segi level dia gak terlalu kalah, dia level 5 sekarang ya, bener banget oke, tapi dari goldnya nanti mungkin bisa lebih kurang lagi maka makin ketahan bener betul, dua sama masih dan gua ngelihat disini apa top lane-nya RR, kayak mulai gak bisa nge-crash di longnya oke, Kagura Lemon disisit best Kagura di world, no, tentunya dia berhasil diambil, terlalu pede sepertinya sudah, dan teman ya terkena bait, umpan disana terlalu keras sayang banget disana Lemon berhasil diambil ya, gua rasa disini Johnson dia udah punya ultimate nih, harus hati-hati dari Love Free karena dia bisa aja ditabrak lari sama barrier dan juga instinct hey youngsters, need a ride oke, ini kayak dijagain banget iya, luar biasa Harley-nya gitu, tapi lapu-lapu oh, masih bisa kabur, Faber sepertinya berusaha untuk menolong bisa mendapatkan kill, masih belum tentunya kill-nya, belum itu ada kayak efek pasif dari seorang lapu-lapu ya, armor tambangannya gede banget yes taste my axe disini Harley bener-bener dibabysit oleh teman-temannya gitu karena teman-temannya butuh Harley gitu nanti dia harus mendapatkan item dia harus bisa nge-deal banyak damage ke lawannya dan mereka kayak umboy utup banget dimana harus ada Harley dan Saber iya, kayak Saber bener-bener nge-setup buat Harley-nya untuk mendapatkan kill kill oke, tapi masalahnya Saber-nya jadi gak punya item itu dia gak punya item ya itu oke lah dia hidup untuk mati tapi sementara dimilih Freya baru mendapatkan kill untuk Sabernya disini ini dia harus mengatakan terima kasih ada yang ada yang terbang lalu iya, dia harus mencari dia harus mencari karena tidak ada yang terbang ada yang terbang ada yang terbang Lufri juga melakukan satu kill gitu dan pada akhirnya RRQ disini mendapatkan akurat di beatling juga perbedaan network sebenernya gak terlalu jauh disini Nah terlalu jauh Untuk di menit lima kali ini dan dari tim killnya juga gak jauh berbeda dari game pertama bisa dibilang Kayaknya kalau gue gak kes selalu bakal menjadi langak ya Iya Oke sementara bakal ada tertolong dua disini apakah untuk RRQ atau diambil oleh Lufri Bakal dikontes oleh Lufri Iya kalo menurut gue lu harus bunuh Balmonnya dulu Oke Balmonnya Oh Ternyata mencari salah tapi Kagura Berhasil mendapatkan saber dan terlalu diamanku oleh RRQ RRQ di sana Yes Oh ini baik-baiknya Kari Masih hidup juga di sana Freya Oh my God Masih hidup juga di sana Freya Iya dan Hilda ini bad position dia untuk maju Pemennya udah mati disini dia harus mundur Dia gak terlambat untuk masuk ke area perang disini dan bakal dikejar walaupun dia cukup tenky Gak bisa kemana-mana Bye bye Oh 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 berhasil diambil disana dia sempat menghilangkan efek armor dari pasif lapu-lapu itu bagus banget pinter banget seorang Arlie ya dan dibaremin itulah Johnson Balmonde disini oh ini Balmonde Oh Saber dia bisa nabrak jadi Sabernya bisa ditabrak sih iya iya dia nggak bisa jaga sendirian di turet bawahnya disini dia nggak bisa jaga sendirian kalau tapi lu lihat freyanya di atas bakal di di sini insting masih bisa masih bisa ternyata nggak mau mengambil resiko terlalu dalam seperti disini lu free Oh ini ada tabrak lari bro kalau di Johnson udah ke atas lagi ternyata ya ya dia dengan ultimate nya ya ya cuman gitu-gitu aja dia nggak tahu bisa ngegas satu sama lain tentunya nah permasalahan ini Lord hidup mereka punya Balmonde RRQ punya Balmonde betul apakah memaksa seperti tadi kayak Tartal kan dipaksa terus dua kali dipaksa Tartal ya tapi sementara di Barom lane tuturuh dia sendirian tapi dia nggak peduli dia balmonde dan dia cukup thank you kemenahan damage dari Akae dan juga Hilda oh mulai dicicil ya betul mulai dicicil tapi kita lihat di mid lane Oh Saber begitu saja dan ada mobil lewat oh 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 halo ketemu di bus disini Oh sayangnya masih belum bisa deal damage tapi Oh Marsha disana lapu-lapu lewat berada di depan terlihat cukup baik dan akai harus mati oleh Balmonde dan Harley mengajak mereka untuk kebawah turet dan Harley Oh harinya abur masuk ke bus tuturuh mau kemana lo Harley di belakang ada tiga orang dari RRQ tapi oke lemon disini bakal kabur juga karena udah diusir oleh tapi kalau lihat Zilongnya kayak di atas dia mencoba mencuri tarut betul tapi sementara di bawah kita lihat ada Johnson yang dikejar sabernya juga Harley yang udah low banget darahnya terlalu beresiko sepertinya diserahkan oh lapu-lapu kayaknya nggak bakal di engage juga nggak 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 disini kayak mereka coba cari war dan lapu-lapu seorang Zilong kayak mencari celah untuk melakukan curi tarut tapi prea-nya tadi prea-nya ngeliat dan dia ke atas betul dan karena di Tadurah masih melakukan fanatim ini kayak disini sebenarnya luar biasa pasif dari Lufri Lufri itu hanya kayak meladenin apa yang dilakukan oleh RRQ2 dari tadi ya tapi kalau misalnya kayak gini terus dia bakal kalah men makanya ini gawat gitu dimana memang Lufri harus kayak nge-stall sampai ke late game melihat dia kontensi late game nya cukup bagus dengan dia punya Zilong juga yang kalau seandainya Lufri juga masih kalah network juga dia masih bisa sekali push ke late game dan itu bakal menyulitkan RRQ2 di late game banget ya apalagi disini bisa ada geng kedadakan dari sekarang Baron JR nggak 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 di-engage oh ini ada saatnya nih Zilong jadi kayak bingung mau kemana karena free-nya tetap berada di atas oh hey halo enggak udah sampai situ aja udah baru lagi yes dari Johnson yang sepertinya sudah melihat Akai disini ya ini kayak nakal banget sih barrier JR tak ada akhirnya keren juga apa enggak keren, tapi keren juga tapi kita bisa jangan lupa aku ngeri kita ini kita bisa di- inherited kita lihat kembali kita harus nakli teman tepung kita bisa ngeri kita bisa kerajaan kita bisa duduk kita bisa kuat kita bisa langsung kita bisa kita bisa wow wow iya 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 Mungkin di sini Marsha lebih memikirkan bagaimana caranya dia langsung memburst damage nge-stun area aja. Mungkin itu tugas lapu-lapu dari Marsha, nge-stun area yang menghentikan pergerakan dari kedua player yaitu Akai dan juga Harley. Yes, dan nge-stunnya di sini, di mid lane. Balmon sudah terlihat oleh Harley-nya. Harley-nya berusaha untuk nge-clearing wavenya. Ya, jangan ke push ke dia. Ini Johnson sudah terlihat. Bakal di-engage, bakal di-stun kah Johnson-nya di sana. Gila sih, kalau lo nge-stun Johnson kayak sia-sia karena dia punya pasif yang armor tambahan gede banget. Only one as handsome as high is worthy of such beautiful magic. Tapi, oh, berhasil menebak. Tapi ada Saber pencantung kaguranya. Oh, Lemon masih bisa kabur. Masih bisa menurut damage juga. Saber masih bisa diambil. Walaupun Harley, berhasil mendapatkan kaguranya juga. Di sini bakal menjadi tinggal lawan dua. Oh, kayak ultimate membojokkan dua-duanya. Ini berbahaya buat untuk turun dan juga berat. Tapi cukup lama untuk membunuh mereka berdua di sini. Jadi mereka bakal membatalkan inisiasinya. Sepertinya Lufri di sini. Yes, dia kayak bakal kabur aja sementara lapu-lapu di bottom lane. Mencoba mendapatkan tarut. Oh my God, berhasil. Sendirian dia berhasil mendapatkan kuret ketiga di barang lane tentunya. Tapi Harley harus mati oke. Ini mulai buruk untuk Lufri sepertinya. Ya, mereka kayak mulai ketinggalan arah. Kayak gak bisa ngikutin lagi ritme permainan dari RRQ. Sementara RRQ sekarang mereka punya potensi untuk lakukan Lord. Karena ada Harley yang mati tentunya dan barang lane dipush oleh Zilong sekarang. Kalau taruh satu boleh lah dikasih. Tapi taruh dua. Oh, oh, oh. Gak, gak, gak. Gak, gak, gak. Wah, what, what, what? Oh, oh. Oh my God. Ini bakal ditabrak. Ini bakal ditabrak. Boom. That's it. Zilong is dead. 40 detik tanpa Zilong di sini. RRQ bisa memilih objektif apa yang ingin dia ambil Turet atau Lord terlebih dahulu. Semakin lama semakin kuat di sini RRQ. Dan lu lihat di sini item ada lampu-lapu. Dia udah jadi banget. Dia gak akan ke World Rose Meteor. Hanya ada Hilda. Gak banget di kontes ini bakal menjadi free Lord. Lu lihat Sabernya gak bisa ngapain-ngapain lawan kalau lapu. Blame Lord. Oh, keculik dia. Dia terculik, tercidup di sini dari Vilda-nya harus mati. Dua orang mati dari Elo, Frey. Betul. Dua orang dengan respon time 30 detik di sini. Iya, sementara Lord-nya bakal hidup. Bentang lagi. Betul. Dan Luvri hanya bisa menjaga. Oh, Akai. Apakah bertiga atau berdua di sini, Akai? Harus mati juga kah? Hop. Hasil diambil ternyata Freya berhasil mendapatkan kill-nya. Dan Harley Zilong yang bakal menjaga base dari Luvri di sini. Iya, sementara lapu-lapu lihat di atas dia. Iya, dia udah ngacak-ngacak base dari Luvri kali ini. Tapi bagus banget fear play-nya di sana. Zilong berhasil mencuri lapu-lapunya. Sekarang kita lihat bakal di-dive. Bakal di-dive oleh RRQ. Dan Zilong harus mati. Menyisahkan Harley sendirian sekarang. Harley sendirian sudah ada Saber. Dan Harley juga harus mati. Saber sendirian. Base-nya terbuka lebar sekarang. Apakah RRQ bakal menyelesaikan gamenya? Masih belum. Masih belum di sini Freya. Freya. Masih got sekali. Tapi Saber juga harus mati. Sendirian saja di sini Hilda. Dan that's it. RRQ berhasil memenangkan turnamen ini. Well, well, well. Dia akan mengangkat piala Gada. Wow. Wow. Luar biasa di sini dominasi dari RRQ. Even dari early game. Surprise pick. Di sana ada Freya. Dan juga lapunya dari... Yes. Surprise pick-nya itu adalah Freya. Yang kita gak tau di situ bakal seganas itu. Instinct. Yes. Dan juga lapu-lapunya di sana melakukan split push. Yes.